Intro 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 Gymnas Indonesia U17 karena tipis dilaga uji coba kedua melawan India. Namun kabar baik malah menghampiri Timnas Indonesia. Berikut ini adalah kabar baik yang menghampiri Timnas Indonesia edisi hari ini 28 Agustus 2024 Timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan India pada laga uji coba persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 17 2025 Laga yang berlangsung di stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali itu berakhir dengan sekor tipis 0-1 Gol tunggal India dicetak oleh Brahmari Manyum Sumit Sarma yang menerima umpan sepak pojok MD Arbas pada menit ke-80 bagi India hasil ini menjadi balasan dari kekalahan mereka 1-3 pada pertandingan perdana Minggu 25 Agustus lalu sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkapkan bahwa para pemain Timnas U17 Indonesia saat ini mulai menunjukkan Star Syndrome. Menurut Nova Arianto ada bibit-bibit kepercayaan diri yang berlebihan alias Star Syndrome di dalam sekuat Timnas U17 Indonesia. Tentu saja situasi ini membuat Nova Arianto geram sebab sifat tersebut akan menjurus ke sekuat Garuda kearah yang negatif ada beberapa pemain saya yang mulai tinggi hati ucap Nova Arianto dikutip dari bola sport saya tidak suka pemain saya mulai sombong dan itu akan menjadi awal dari kehancurannya mereka lanjut Nova Arianto semoga dengan uji coba kali ini akan menjadi pembelajaran untuk para pemain Timnas U17 Indonesia bermain lebih baik lagi dan menampilkan pemain terbaiknya di kualifikasi Piala Asia 2017-2025 yang akan berlangsung Oktober 2024 sementara itu di balik kekalahan tipis Timnas Indonesia U17 di laga uji coba atas India U17 Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik kabar baik tersebut datang dari Ketua Umum PSC Bapak Erick Tohir dia menunjukkan hilal pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia pelan-pelan diungkap oleh Ketua Umum PSC tersebut ternyata tak cuma oleh Romeni dan Maulogistra saja pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia perlahan diungkap oleh Ketua Umum PSC Erick Tohir yang ternyata tak hanya oleh Romeni dan Maulogistra saja sekuat Garuda terus berupaya meningkatkan kualitas tim meski sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terbaru Martin Pes telah dikonfirmasi bisa membela Timnas Indonesia mulai September 2024 mendatang sebagai informasi meski sudah dinaturalisasi sejak akhir April lalu Martin Pes belum bisa bermain di FIFA match day Juni 2024 karena terganjal restu FIFA pada 18 Agustus 2024 lalu Ketua Umum PSC Erick Tohir telah mengumumkan bahwa Pes bisa bermain untuk Timnas Indonesia mulai September mendatang namun proses naturalisasi para pemain keturunan tidak akan berhenti setelah ini dengan oleh Romeni ramai dikabarkan bakal dijadikan sosok berikutnya serta Maulogistra yang sudah resmi mengirim semua berkas ke PSC hal itu terkuat pada beberapa waktu lalu ketika Erick Tohir mengikuti akun Instagram oleh Romeni kendati begitu sang striker FC Utrek nyatanya bukan satu-satunya pemain keturunan yang terindikasi bakal dinaturalisasi oleh PSC sebab Erick Tohir mengikuti dua pemain keturunan lagi yaitu Kevin Dick dan Mesh Helger mengikuti akun Instagram pemain bisa dianggap sebagai indikasi bahwa mereka merupakan target naturalisasi berikutnya sebab hal itu sering terjadi terhadap para pemain terdahulu yang dinaturalisasi seperti Martin Pes dan Tom Haye kabar baik lainnya datang dari pemain keturunan grade A yaitu Jairo Redelwald nama Jairo Redelwald sedang rame dibahas dalam beberapa jam terakhir penyebabnya karena di bio Instagramnya underscore Jiri Dewald ia menaruh bendera Indonesia berbeda dengan pemain-pemain keturunan lain macam Kevin Dick yang menaruh bendera Indonesia Belanda Jairo Redelwald hanya memenempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya hal itu langsung memunculkan spekulasi bahwa gelandang berumur 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat ini terlebih anggota XOPCC Arya Sinulingga menegaskan akan ada pemain keturunan yang mendarat di tanah air untuk menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024 pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika VFMHD bisa saja datang tanggal 3 tanggal 4 tanggal 5 dan kita lihat dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir kata Arya Sinulingga mengutip dari channel Youtubenya pada Rabu 21 Agustus 2024 rumor PSSI mendekati Jairo Redelwald muncul mulai awal tahun ini medio Januari 2024 akun Instagram underscore pemain keturunan .id sempat menanyakan kepada Jairo Redelwald soal peluang membela tim nasi Indonesia selalu mungkin memperkuat tim nasi Indonesia waktu yang akan berbicara tulis Jairo Redelwald di akun Instagramnya dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram underscore pemain keturunan .id pada Januari 2024 berdar kabar Jairo Redelwald hampir datang ke Indonesia pada Maret 2024 untuk mengurus berkas naturalisasi namun gelandang berdarah Surinamu Belanda Indonesia ini batal ke Indonesia karena mengalami cedera sekarang harapannya Jairo Redelwald benar membela tim nasi Indonesia tenaganya dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah tim nasi Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan hadirnya sederat pemain keturunan Yanni Ole Romeni Kevin Dick Mace Helger Jairo Redelwald dan juga Maulo Jistra sekuat Garuda diakini bakal tampil mentereng di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia round 3 dan semoga tim nasi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bagaimana menurut kalian jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan Salam kuala raga